Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat eselara dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke biar para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang mana salah satunya disini ada trailer untuk amka episode malam ini ya di tanggal 30 Maret 2024 serta ada kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini simak dan tonton videonya sampai habis Oke biar para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya dia unggahan mengatakan Masya Allah ada Enin sama Aikinya Abang nih ya saat berada di rumah Farah Karpet Official nih sahabat wah-wah-wah sepertinya Aki dan juga Anin ini lagi borong-borong karpet nih sahabat ya Masya Allah beli karpet baru buat lebaran sepertinya ya ayah dan kita lihat unggahan story dari Farah Karpet Official unggah postingannya nih yang lagi tiktokan bersama Aki dan juga Aninnya Abang Al-Fatih Masya Allah saya selalu pokoknya untuk ayah Kejora dan juga mama Kejora ya kabar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan Abang L lucu banget cosplay jadi editan Papa nih ya ini Abang Al-Fatih ngikutin gaya Papa Bilar ya saat Papa Bilar menunjukkan foto editan dari para fanbase Lesa Lovers tuh yang lagi mengeluarkan lidah nih sahabat Lesa Masya Allah langsung di cosplay oleh si Abang Al-Fatih ada banyak komentar mengatakan ngakak banget part ini Masya Allah otw nonton kedua kalinya nonton si Abang ya no cut no editnya Masya Allah candu amat Abang ngobrolnya pinter banget ya dan dimana kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya Lesti Kejora yang menguat sebuah postingan nih ya bersama sang suami kita lihat nih captionnya mengatakan aku mencintaimu karena Allah setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI kita lihat ya diesel pertama tuh dengan Papa Bilar ya atau Raja ya di saat kedua saat syuting bersama para artis-artis lainnya tuh ada Bang Shandi Sharif dan juga Pak Sutradara tentunya nih Rizky Bilar gercep mengatakan Mas Raja Mas Raja Masya Allah Mas Raja nih ya bikin geregetan ada juga komentar lain mengatakan yang sering pada tantrum Amar Raja please dimari ngumpul katanya nih ya kita komen bareng-bareng nih untuk Mas Rajanya dan dimana kita lihat disini ada unggahan saat Raja menyelamatkan Arshi di dalam mobil ya sahabat disini juga ada unggahan saat Raja membujuk Arshi untuk turun nih ya sahabat ya Masya Allah disini juga ada saat Raja mengangkat Arshi yang tengah pingsan nih Masya Allah ada banyak komentar mengatakan pantesan Raja tahu kalau Arshi trauma ternyata ada adegan ini tuh pasti Arshi di Javu ingat kecelakaan sama Rama dan kita lihat juga ya para sahabat benar saja ternyata memang Arshi ini trauma dengan kejadiannya bersama beberapa waktu yang lalu ya dia tidak mau meninggalkan Raja untuk turun dia takut terulang kedua kalinya nih kepada Raja ya sahabat Leslar disini ada banyak komentar mengatakan Masya Allah atau Barakulah best Leslar actingnya sampai bisa bawa penonton nangis kejar semakin sukses anak-anakku amin Allahumma amin ada juga komentar lain mengatakan lagi tegang eh lagi-lagi si Rani si Duta ditinggalin pinggir jalan ditinggalin lagi jadi pengen ketawa katanya nih ya dan disini juga nih ada unggahan bersambung amka episode malam ini benar-benar top banget acting Leslar keren pokoknya betul banget ya sahabat terbawa emosi ya sedih dan juga pengen ketawa lihat amka malam tadi ada komentar mengatakan acting mereka best iklannya juga best nih saking bagusnya ini banyak banget ya iklannya ya sahabat ada juga komentar lain mengatakan seru banget iklan seabrak pun gak berasa malam ini Raja manis banget betul banget nih ya dan kita lihat nih unggahan insta story dari Rizky Bilar ya soal Abang Alfatih kita lihat dulu nih caption di unggahan storynya mengatakan jadi tadi pas nonton ada yang cie ciein adegan papa bundanya kata Rizky Bilar soal Abang Alfatih yang lagi cie ciein papa dan juga bundanya saat abang nonton sinetron amka tadi malam nih ya saat ada adegan papanya menggendong bundanya nih menyelamatkan bundanya nih abang cie ciein nih masya Allah so sweetnya ya bang dan saat ditanya mengenai apa judulnya disini Abang Alfatih mengatakan mengatakan judul sinetronnya berjudul andaikan kata Abang Alfatih contoh saja dari para warga net nih langsung ngakak mendengarnya ya ya Allah nah lucu banget judulnya andaikan ada juga komentar lain nih yang mengatakan Masya Allah bangga banget ya Fatih cerdas pasti nontonnya fokus banget judulnya andaikan katanya ya gemes banget sama si Abang nih dan kita lihat nih masih soal Abang Alfatih ya yang menirukan saat bundanya kecelakaan nih ya mobilnya terguling kata si Abang nih ya dan hidung bunda sakit katanya nih ya pas hidung bundanya ini diberikan alat oksigen ya sahabat nih ya Masya Allah Abang pintar banget nih menceritakan adegan-adegan papa dan juga bundanya di sinetron tersebut dan kita lihat nih di slide berikutnya unggahan Rizky Bilar ada yang mengatakan Bang dicegukan Bang katanya kalau cegukan gitu mau gede loh dan disini Rizky Bilar mengatakan terus gue mau segede apa lagi segede gaban kata Rizky Bilar membalas komentar dari netizen tersebut lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan instasori dari bunda Lesti Kejora meripos dari Emi Agnia ya sahabat Leslar disini dalam unggahannya ia mengatakan Astagfirullahaladzim suster peluk adek sayang kata bunda Lesti ya di slide berikutnya Lesti juga mengatakan suster biadab ya na'udzubillah ya Allah peluk kak Emi Agnia ini terkait suster dari anak dari Emi Agnia ya yang sudah menyiksa nih sahabat anak dari Emi Agnia tersebut seperti dituliskan dalam caption Emi Agnia ini mengatakan kepada teman-teman bantu ripos astagfirullahaladzim biar kamu suster sudah dianggap keluarga diditipin anak dua hari kenapa kau siksa belahan jiwaku ini update alhamdulillah bahwa resta malang kota official sedang menangani kasus ini dengan cepat ini akan lancar dan tersangka dibalas dengan balasan yang setimpal perlu diketahui sebelumnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan sus ini posisi sus adek sepertinya tidak mengetahui cana disiksa saya ambil dari yayasan terkenal di Surabaya bahkan sampai seluruh Indonesia tahu yayasan ini yang tidak akan saya sebutkan ya kita lihat nih ya pada sahabat terlihat tuh ya di mata adek ini terlihat lebam ya sahabat ada luka-luka lebam atas penyiksaan dari susternya tersebut astagfirullahaladzim lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari story bunda lesi kejora yang menggap postingannya bersama kak hamida bersama lozi hijab kita lihat captionnya masya Allah udah sold berkali-kali akhirnya sekarang restalk lagi makasih buat antusiasmenya ya semua yang belum kebagian lesi prayer set pantangin info detailnya di lozi hijab yuk kata lesi kejora nih ya yang laris manis nih dagangannya bersama lozi hijab masya Allah tabarakallah ya laris manis untuk dagangan dari bunda lesi kejora ini ya sahabat kabar berikutnya kita lihat nih ada trailer untuk amka di tanggal 30 Maret 2024 atau sore ini ya sahabat leslar di jam 7 malam dalam trailer ini disini arsy melihat raja yang menunggu dirinya sadar ya sampai raja tertidur nih ya di tangan arsy ini sahabat liat dan disini dalam hati arsy berkata terima kasih raja dibalik sikap kamu kamu masih peduli sama aku kata arsy namun disini ada dokter gadungan yang tiba-tiba datang saat raja tidak ada ya dan terlihat saat arsy tertidur nih sang dokter gadungan tersebut menyuntikkan obat ya yang membuat arsy celaka nih sahabat ya wah 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 ini pasti suruhan dari si Rani tersebut ya yang ingin arsy celaka tentunya ada banyak komentar mengatakan makin gak sabar deh selalu seru dan bikin penasaran sama jalan ceritanya ada juga komentar mengatakan disini dasar Rani Kor menghalalkan segala cara jahat banget kira-kira ada yang gagalin gak ya enggak rela arsy kalau meninggal kita tunggu ya sahabat untuk episode malam ini di RCTI tentunya ya sahabat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan baiklah para sahabat leslar itu saja dulu kabar update yang bisa mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.